Halo semuanya, apa kabar? Kali ini aku akan menjelaskan tentang teknik-teknik dasar untuk menghasir fashion ilustrasi kamu. Nah, fashion ilustrasi itu sebenarnya punya teknik-teknik loh. Nah, ini salah satunya adalah teknik untuk membuat asiran. Nanti juga berguna banget buat kamu untuk mewarnain. Jadi, kamu harus menguasai 5 teknik ini untuk mempermudah kamu untuk membuat fashion ilustrasi kamu bervariasi dan banyak macam. Nah, ini aku kasih contoh dengan baju ya. Jadi, nggak full aku gambar orangnya, tapi gambar baju aja. Ini pertama alat asiran yang hatching ya. Terus juga ini udah bisa kamu coba dengan cara hatching ya atau silang. Nah, ini udah... Kok aku jadi kayak gini? Aku harusnya fokus ya. Ini aku post-shoper. Jadi, harusnya aku fokus. Oke, baik-baik-baik. Kita kembali lagi ya. Nggak aku potong dan nggak aku delete ini. Jadi, aku terusin aja. Ini kamu coba aja ya dengan garis-garis ini. Oke. Nah, ini ada beberapa garis yang ada cara untuk menghasir ya. Hasirannya itu ada yang silang, ada yang lurus, ada yang juga kontur, ada juga yang titik-titik untuk membentuk dimensi semuanya. Ini sangat berguna banget buat kamu untuk mempraktekin. Dan ini semuanya pakai pincel dulu. Oke. Dan aku akan gambarin yang kedua lagi sampai kelima tekniknya. Oke. Ini aku jelasin ya. Pertama sih sebenarnya aku nggak mau kasih post-shoper. Cuma aku ternyata harus karena aku harus jelasin teknik-tekniknya ke kamu gitu ya. Dan yang kedua adalah cross-hatching. Jadi, dia silang-silang gitu. Ini artistik banget. Dan aku juga sering pakai. Terus. Oke, baiklah. Ini yang kedua. Dia yang menyilang cross-hatching. Jadi, aku udah bikin semuanya ya. Lima figure nanti. Dan baju aja. Ini asiran silang. Jadi, yang kalau tadi asiran searah. Dan ini asiran silang. Ya, oke. Sorry banget by the way, teman-teman. Aku kemarin sibuk banget ngurusin brand aku. Dan ngurusin macem-macem. Jadi, nggak sering upload video. Ya, ini aku kembali lagi. Karena sudah ada waktu untuk aku bikin video. Ternyata bikin video itu nggak gampang ya. Jadi, bikin video itu selain direkam. Terus juga kadang ada suara noise yang nggak enak. Terus kita harus moodnya harus bagus banget. Terus juga belum juga... Jujur ya. Belum juga dapat-dapat duit dari Youtube-nya. Jadi, aku ngerjain aja. Kerjaan yang memang udah pasti dan real. Ini sebenarnya hobi juga sih. Karena aku hampir... Hampir banyakan. Aku nggak bisa sempurna hampir setiap hari. Aku menggambar sekarang. Tapi, aku udah sering banget menggambar ya. Ini jadi, kembali lagi. Ini cross-hatching itu adalah asiran silang. Jadi, itu sangat berguna banget. Di saat kamu bikin material-material. Misalnya, contohnya fabricnya itu. Bahan yang kotak-tok. Terus, bahan yang juga bertekstur. Itu kamu juga bisa bikin itu. Terus juga... Kalau kamu misalnya rapi banget. Itu bisa membuat dimensi banget. Dengan menaruh di bagian-bagian untuk yang gelap-gelap. Ya, kamu silangin deh. Itu dengan cara cross-hatching ini. Yang ketiga adalah contour. Jadi, dia membentuk dari dimensi yang akan kita arsil. Misalnya melengkung, dia melengkung. Ini aku coba praktek di dada ya. Jadi, dadanya kan itu agak melengkung. Nah, itu dilengkungin. Beda sama yang asiran tadi searah. Jadi, dia cuma searah saja. Tidak ada niatan untuk membuat, membentuk sesuatu. Dan ini... Contour ini sangat berguna untuk membuat volume yang... Jadi, harus membentuk. Melengkung. Ini bisa kamu praktekin. Nah, ini cocok juga untuk kalau kamu mau arsir bagian-bagian tubuh ya. Karena tubuh itu bervolume. Misalnya tangan yang bervolume, pahal yang bervolume, betisnya bervolume. Itu semuanya akan jatuhnya bagus dengan ini. Tapi harus dengan cara-cara lembut. Ya. Oke. Ini aku sudah contohin. Tiga. Tinggal berarti dua lagi. Ya. Baiklah, kalau begitu. Kita tunggu ya. Oke. Ini sudah yang ketiga. Next, kita ke yang keempat. Yang keempat. Yang keempat. Sorry banget ya kalau misalnya ada masuk suara-suara lain di aku. Karena aku sudah memaksakan diri untuk membuat sesuatu yang terbaik. Tapi aku pikir yaudahlah ya aku bikin aja. Ya, mudah-mudahan teman-teman yang menonton memaklumin saja. Ya. Begitu. Ini yang keempat. Itu adalah scramble. Kamu pernahkah bikin scramble egg. Jadi itu tidak beraturan. Di scramble. Nah, ini tidak beraturan. Ini cocok banget untuk kamu bikin asiran untuk bisa saja rambut yang keriting, yang negro. Itu bisa ya. Ini kamu coba. Dan kamu contohin lagi. Oke. Dan ini sangat simple. Tapi bisa memenuhi sesuatu dimensi. Itu bagus banget. Kamu selain bisa coba pakai pensil. Kamu juga bisa coba pakai pensil warna juga gitu ya. Jadi bisa begitu. Dan. Lu seru banget menurut aku. Dan tekan di bagian-bagian yang memang gelap. Nanti kamu tekan. Dan ini yang terakhir adalah titik-titik. Ya. Kita menitik-menitikan sesuatu. Nah, kalau misalnya suka lihat yang jaman-jaman dahulu kala. Orang-orang jaman dahulu kala itu suka membuat dengan teknik ini. Jadi mereka membuat teknik dengan titik-titik untuk membentuk sesuatu. Oke. Kamu simak aja karena titik-titik yang lama. Selamat mencoba. Semoga yang aku share berguna. Dan tetap semangat. Bye-bye. Thank you so much. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax